Halo anak-anak semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana ya anak-anakku semuanya ini adalah dokumen Microsoft Word ya dalam lembaran yang kosong kalian sudah cari caranya membuka kan Nah selanjutnya kalian juga sudah pernah bersama Mr. Abbas belajar tentang page layout bagaimana kertas ini berdiri tegak atau portrait dan bagaimana kertas ini dengan orientation nya adalah landscape apa anak landscape tidur ini tegak ya ini tidur nah dia tidak kalau kita orientation portrait oke anak-anak kali ini dalam posisi kertas tidur atau landscape Mr. Abbas akan ya mengajari kalian Mr. Abbas sudah punya nikahnya Nina nih muk anak-anak ya ini muk nah ini muk anak-anak ini dibuat dari Microsoft Word sama Mr. Abbas sebelum kalian membuat desain dari Corel Draw dari Photoshop ya juga sebelum kalian belajar desain Adobe Illustration dan lain sebagainya ini bisa digunakan menggunakan dasarnya menggunakan Microsoft Word dulu ya untuk dasar pola dasarnya sama seperti yang pernah dijelaskan Mr. Abbas kaitannya dengan bring to front send to back itu sama juga kemarin shape sebelumnya oke anak-anak kita akan kita akan membuat dengan cara seperti berikut ya ini Mr. Abbas kecilkan kalian kalau mau bikin persis seperti ini boleh kalian pause videonya dan ditaruh bersebelahan caranya untuk membuat muk seperti ini yaitu pertama kalian klik insert lalu shapes insert lalu apa anak-anak shape insert lalu shapes shapes ini kalian pilih pada flow card ini ya lukar ini kalian pilih yang ini nah kita buat ukurannya selera ya kira-kira pas untuk menjadikan muk nah selanjutnya kita akan membuat tangkai membuat apa anak tangkai untuk membuat tangkai untuk membuat tangkai ada pun cara membuat tangkai adalah sebagai berikut insert lagi lalu shapes lagi nih ada di atas karena pernah Mr. Abbas ambil ya nah cari di basic shapes ini basic shapes ini blok ARC ini blok ARC ini kalian klik lalu kalian membuat nah ini adalah gagang cangkirnya nah ini pelajaran barunya kalian untuk memutar ini ini cara memutarnya nih nah ini bisa diputar lalu kalian lepas mos ditahan lepas lalu kalian pasangkan nah mister itu gagang cangkirnya kebesaran nih mister bisa kita kecilkan oke ya paham sampai sini kalau kurang proporsional atau kurang pas kalian paskan sendiri ya dengan bagus oke setelah gagang pancik gagang daripada cangkir ini kita bunduk nih untuk posisi kita bagiannya biar tidak terlalu besar warna kuning ini anak-anak ini untuk menyesuaikan kita sesuaikan ya ini untuk yang di bagian dalam oh ternyata belum nyambung kita geser ke depan oke nah kemarin ini klik send to back ya ada di depannya yang ini klik kanan bring to front oke nah sudah menjadi gagal sekarang kita satukan anak-anak tekan di keyboard mu tombol control tombol 8 anak-anak kont kontrol klik kontrol tahan klik ini juga kontrol tetap ditahan lalu kalian klik juga nah maka kalian bisa menjadikan menjadi satu grup jadi apa anak-anak satu satu grup klik kanan bagian ini ya sudah di blok klik kanan nah klik kanan lalu kalian klik grup maka akan menjadi satu bisa bisa pindah nah ini kan kanan lagi ungroup berarti dia terpisah-pisah namanya terpisah-pisah pisah nggak bisa ditarik dulu tapi kalau kalian grup klik kontrol klik ya kontrol ditahan lalu klik bingkainnya maka kalian bisa klik kanan grup dia menjadi satu paham sampai sini anak-anak ya Nah setelah itu bisa kita warnai ya kita akan mewarnai klik lalu kalian klik format klik dulu sampai keluar bloknya ini klik format nah ini kalian bisa mewarnai dengan warna yang kalian inginkan selanjutnya kalian bisa klik lagi copy nah lalu untuk melihat hasil copy nya klik paste nah dua paste lagi menjadi tiga ada berapa muka anak-anak ya bedul tiga muka ini karena sudah dijadikan satu ya kita tinggal memberikan efek ini ya efek atas cangkir kita klik insert lalu shapes lagi kita membuat pada setiap area basic shapes ini basic shapes juga nih yang donat ini ya Hai yang donat ini kita perlu bentuk Hai nah ini latihan fokus dan hati-hati kalau kurang lebar nah ini latihan namanya fokus untuk mengirai kira-kira dikira kira-kira anak-anak Oh ini kira-kira sudah tepat apa belum itu juga kita melatih kita melatih kita nah ini yang kuning bagian dalam untuk mengecilkan oke nah kasih warna putih warna anakku putih nah jadi memiliki kesan cangkir ini menghadap bawah atau menghadap atas kalau hitam kayak gini ya cangkirnya tertutup nah untuk kesan hadap atas ini kalian bisa mengeklik klik insert lalu shapes lagi kalian klik oval shapes lagi ya oval nah kalian taruh diatasnya nah sampai posisi tepat lalu kalian tutup nah setelah ini ditutup nah anak ya kalian bisa mewarnainya dengan cara nih pewarnaan yang hampir mirip warnanya anak-anak nah yang hampir mirip karena dia kena cahaya akan dari atas nah di sip fil ini untuk color ini kalian ambil yang gradasi nah gradasinya atas karena terlihat ini tadi di gradasi ini ambil yang more gradiens ya dan more gradiens keluar setelah itu kalian bisa memberikan insert lalu pictures kemarin udah download gambar toh latihan download ini Mr. Abbas download gambar tanpa ada gambar namanya PNG ya nah kalian bukti aja di Mr. Abbas tapi ini gambar yang tanpa background namanya gambar PNG klik kanan pada gambar Mr. kirim ke Infrontech nah Mr. Abbas kecilkan Mr. Abbas kecilkan lagi Mr. Abbas taruh sini ya nah copy lalu Mr. Abbas PNG maka akan ada jadi dua Mr. Abbas balik tinggal gelas yang ini anak-anak kalian desain ya warnanya kalian rubah warnanya kalian rubah warnanya ini gelas warna black ini juga black ini bagi black ini gelas warna apa kalian sukanya gelas gelas warna red gelas warna green nah Mr. cara garisnya biar nggak kelihatan ini gimana Mr. klik disini shape outline namanya ya outline itu garis yang ada di luar nah ini kalau kita no outline jadi nggak ada garisnya nah maka kita bisa meng-copy ini copy letakkan di sini sorry copy letakkan titik kita kasih posisi yang tepat kita turun di bawah maka cangkir ini bisa kalian insert pictures lagi bisa kalian pilih gambar McQueen nah klik kanan klik kanan buat tag nya ambil yang in front tag kalian kecilkan ya mungkin harus ada di gelas ya itu namanya desain sederhana ya anak-anak kita sudah belajar shape outline belajar memutar belajar bagaimana membuat gradasi di atasnya dan kalian bisa berkreasi dan ini juga bisa insert shape juga sudah Mr. Abbas ajari klik tulisan abbas rosadi oke sorry Mr. enter dulu biar atas bawah rosadi selanjutnya Mr. kasih tarik dan klik text oke setelah pas pindah oke hasilnya hampir mirip nah kalian boleh bunga boleh mobil dan boleh gambar apapun kalian latihan desain MOOC dengan desain MOOC ini menjadi bicara awal kalian berlatih desain-desain selanjutnya demikian anak-anak semoga dapat dipahami ada pun tugas ini untuk latihan saja dirumah untuk latihan kalian karena materi-materi yang Mr. Abbas berikan ini sudah pernah kaitannya insert kaitannya page layout kaitannya shapes ya kaitannya membuat word art ini sudah hanya digabungkan dalam sebuah karya jadi kalian cukup berlatih tidak isah dikumpulkan ini hanya untuk latihan memperlancar dan berpikir kreatif dalam desain ya terima kasih semoga sukses selalu ya terima kasih anak-anak semuanya semoga kalian paham dengan apa yang bersama kita mari kita tutup bersama dengan membaca hal yang bersama-sama Alhamdulillah ya oke anak-anak tetap semangat selamat belajar semoga sehat selanjutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah terima kasih